selamat menikmati alhamdulillah ya bun masih bisa ngeser aktivitas aku keseharian aku yang gini-gini aja aktivitas ibu rumah tangga ya bun semua juga orang seperti ini ya aktivitasnya yang pertama aku lakukan disini anak aku udah pada bangun bun jadi disini aku mau ganti sarung-sarung semuanya berhubung udah gak nyaman ya bun dipakai dan dipandang juga gak enak gitu ya jadi aku ganti dulu bun semuanya nah kebiasaan aku setiap ganti sarung bantal itu pasti selalu aku jemur bun keluar biar tungau-tungau dan debunya pada modar gitu ya bun dan untuk kain jari itu juga mau aku ganti ya bun karena udah gak nyaman kalau dipakai itu beda aja gitu ya rasanya kalau memang udah gak udah kotor gitu gak nyaman gitu ya bun nah disitu si adek lagi makan jajan ya bun pagi-pagi dia melek mata melek cangkem gitu ya bun bahasanya wang jawa tuh kayak gitu dan si abang itu santuy banget dia ya sambil lendedan di kasur lantai itu sambil memikirkan beban pikiran yang amat banyak gitu mungkin ya padahal juga masih kecil masih bocil apa sih yang dipikirkan nah ini lanjut aku bawa bantalnya ke luar di jemur ya bun sambil nyaman video aku aku mau nyapa benda-benda semua hai sahabat online ku apa kabar semuanya semoga kabarnya dalam keadaan bayi dan sehat selalu dan semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin lagi pada apa nih yang nonton video aku lagi rebahan atau lagi beberes rumah semoga video aku ini bermanfaat ya yang lagi mager-mageran semoga bisa terinspirasi ataupun termotivasi untuk segera beberes rumah ya bun karena memang aku juga manusia biasa bun kadang-kadang tuh memang aku juga mageran dan aku tuh suka juga ngeliatin video daily vlog bunda-bunda semua karena kalau nengok video kita sendiri tuh rasanya gak gimana gitu ya tapi kalau nengok video orang lain gitu baru enak gitu ya bun kayaknya kalau nengok video sendiri gitu ah biasa gitu ya tapi kalau nengok video orang lain luar biasa gitu jadi aku tuh kadang-kadang bun kalau lagi mager tuh aku suka banget liati video daily vlog jadi untuk aku segera cepat beberes rumah dan aku juga bikin konten daily vlog gitu ya karena mereka bisa kenapa aku enggak gitu ya jadi aku tuh harus bisa seperti mereka ya walaupun hasilnya itu gak selalu sama yang penting kita usahanya itu selalu maksimal gitu ya bun jadi kita tuh pengen sesuatu tuh ya harus usaha dulu gitu ya bun jadi itulah aku kadang-kadang itu lagi mager aku just mood aku dengan konten-konten daily vlog ya jauh sebelum aku bikin video dulu aku juga sering banget ya nonton daily vlog ibu rumah tangga gitu kenapa aku nonton gitu supaya aku tuh termotivasi untuk segera beberes rumah dan jangan mager-mager gitu loh maksudnya tuh kayak gitu tapi alhamdulillah lambat laut aku itu makin kesini makin pengen juga gitu ya bikin konten yang bermanfaat juga mungkin untuk diriku sendiri dan juga untuk orang lain ya bisa termotivasi sama seperti aku yang termotivasi karena orang lain ya gitu bun nah ini aku susun piring dan piring ini tuh aku cuci di sore hari dan baru aku susun di pagi hari bun maklum ya seperti itu aku ya bun kadang-kadang kalau siap cipiring itu gak langsung disusun gak tau deh kenapa tuh lanjut setelah beberes rumah udah kelar dan nyusun piring udah kelar ini aku lihat keluar dong ya udah lama nih aku incer-incer daun ubi ini hijau-hijau gemuk-gemuk muda-muda ginuk-ginuk Masya Allah aku udah seperti kambing yang kelaparan itu bun gak tau kenapa ya aku kalau lihat daun ubi muda-muda gini Masya Allah aku tuh bener-bener apa namanya nafsu banget gitu bun udah macam kambing kelaparan gitu ya macam kambing yang baru keluar dari kandang gitu bun bahkan ya bun kalau aku tuh main ke rumah mama ke pondok ya bun aku tuh bilang gini Mak masa apa gitu kan Masa belum tahu gitu ya mama bilang gitu Masakan dan ubi lama ditumis yang pedas gitu aja bun pokoknya request aku tuh nggak pernah yang ribet-ribet ya bun simple-simple aja karena memang aku bisa segede ini bun karena sayur daun ubi dulu zamannya dulu orang tua aku tuh susah banget ya bun untuk makan itu susah banget lah sampai aku tuh ya bun anak pertama ya aku yang ramban-ramban sayuran bun nyari daun ubi pakis jamur terus genjer kangkung gitu bun sama papaya gori pokoknya itu aja lah bun yang dimasak hampir jarang banget ya bun untuk makan ikan-ikanan itu bisa dibilang jarang banget lah bun ibaratkan kayak setahun sekali gitu lah bun mungkin ya pokoknya zamannya dulu aku tuh Masya Allah banget ya bun makanya aku tuh bun pengen banget bahagiakan orangtuaku ya bun aku kepengen besok dimasak tua orangtuaku tuh mereka tuh nggak susah kerja banting tulang lagi gitu bun dan sampai sekarang orangtuaku tuh masih kerja gitu ya bun di kebun jadi aku tuh harapan aku dan keinginan aku cita-cita aku besok dimasa tua orangtuaku tuh nggak usah pala kerja lagi gitu bun hanya untuk kasih makan orangtua berdua aja mudah-mudahan Allah cukupkan rejakiku gitu ya bun dari segimanapun gitu memang sih dari sejak aku gadis ya aku kan cuma tamat SD doang gitu ya bun jadi tuh sejak tamat itu tuh aku langsung kerja bun ikut berondol gitu ya terus aku kerja momong anak mulai dari kerja ke rumah makan ke warung bakso sampai ART juga ya bun Masya Allah pokoknya pahit manis asam gurih semuanya udah aku rasain ya bun mulai dari aku kerja ya bun pertama kali aku kerja itu aku nggak pernah ya bun uang gaji aku tuh aku makan sendiri tuh nggak pernah ya bun jadi tuh aku paling zamannya dulu aku megang Rp50.000 itu udah mantep banget itu bun untuk beli pulsa dan semua uang gaji aku tuh aku kasih ke orangtua bun sampai aku kerja jadi asisten rumah tangga bun ya jadi sama orang Cina gitu kan bun di pekan baru itu Masya Allah semua gaji aku 1,4 itu sama orangtua cuma 200 aja bun untuk aku untuk 100 beli skincare dan juga 100 lagi beli pulsa gitu bun pokoknya sisanya semua ditransfer ke orangtua gitu bun bunda semua tahu nggak sih sejenis rumput daun sintrong daun sintrong itu enak banget ya bun dimasak ditumis pedas gitu dan akam itu besarnya dari segala macam daunan ya bun mulai dari daun sintrong daun ubi daun kangkung daun pakis pokoknya sejenis tumbuhan semua lah bun bisa dibilang jarang banget lah makan ikan ataupun ayam gitu bun dan satu lagi bun legetan kalau bunda-bunda tahu sebagian sayur legetan itu dia sejenis rumput bun tapi memang enak sih bun dimasak memang rasanya itu agak-agak apa ya ketir gitu bun rasanya ketir tapi itu enak gitu bun kalau dipedesin udah gitu lemak asin agak ada manisnya gitu itu enak banget ya bun bisa tambah-tambah makannya ditemani dengan ikan asin Masya Allah sampai lupa deh sama yang lainnya bun lanjut nah disini aku mau panen tomat aku pun udah ada yang merah-merah tuh Masya Allah ada sekitar lima atau enam biji gitu ya bun yang udah juga merah jadi ini aku ambil aja takutnya nanti kelemahan jatuh dia busuk ya bun bonyok duluan gitu jadi ini aku ambil aja dan Tara ini ada lima buah Masya Allah gemes banget ya rasanya itu nikmat banget dan puas gitu ya kalau manen hasil sendiri gitu ya bun walaupun cuma sedikit tapi itu sangat puas gitu nih dan ini lagi terong cuma sebiji bun Masya Allah udah besar dan ini aku mau potong dan langsung aku eksekusi nanti bun aku kan punya sambal belado gitu sih jadi nanti terongnya ini tinggal aku goreng dan sambal beladonya aku ambil gitu bun nah lanjut ini aku mau review apa namanya daun shop aku bun aduh gemuk banget hijau-hijau ya dan itu di bagian atasnya udah kopong dua tempat ya bun karena memang asal ada orang datang ke rumah pada store semua tuh bun sama daun shop aku jadi pada minta dibeli gitu jadi itu karena udah udah besar dan satu tempat itu ada dua dan tiga batang dan udah besar jadi aku hargai 5.000 ya bun satunya satu satu kantong gitu bun jadi aku tinggal congel aja sih bun tapi nanti rencananya mau aku pindahin ke polybag aja bun jadi yang di kantong ini nanti bakalan aku buat semai semai perbibitan bun karena aku buat semai perbibitan dibawah abis dicekerin ayam ya kalau dibuat di printer bag ini pasti nggak akan ayam bisa mencekari ya bun karena kan di atas gitu jadi ini nanti bakalan aku kosongkan ya bun seledrinya itu sebagian aku pindahkan ke dalam polybag dibawah aja gitu bun dan ini daun shop ini barusan hari ini di hari Senin itu bun ada yang beli dua tempat lagi jadi sepul ribu lumayan ya bun bisa buat beli jajan bakso gitu bun bakso bakar ataupun sempol ayam gitu bun jadi sangat-sangat membantu banget ya bun lepas-lepas uang jajan dan aku tuh pengen lagi bun nyeme-nyeme lagi tapi kan aku tuh ada acara nanti di tanggal 234 gitu ya bun jadi tuh nggak akan bisa gitu loh nanti siapa yang ngiram gitu kan aku tuh khawatir bukan apa-apa khawatir tanaman aku nanti gimana gitu ya aku masih bingung ya bun lagi muter otak aku gimana caranya nanti tanaman aku itu bisa nggak kekeringan air gitu sementara kan aku tiga hari gitu ya bun nggak di rumah kalau sedangkan satu hari aja itu panas terik nggak ada kena siram tanaman itu layu gitu bun apalagi sampai tiga hari gitu ya gitu aku tuh mikir siapalah yang mau tinggal di rumah ini sementara adik atau mama atau siapa gitu ya tapi rasa aku nggak mungkin mau karena memang udah punya kegiatan masing-masing gitu bun kayak kerjaan itu susah ditinggal ya bun nah bun ini aku sengaja ya jumur kainnya itu di luar biar bunda-bunda semua itu lihat suasana baru gitu nggak hanya di dalam rumah mulu gitu ya selama ini kan aku di dalam rumah mulu gitu ya bun jadi nih aku buat keluar aja biar enak gitu dipandang gitu ya bun itu yang dikarung tanah solid ya bun rencana itu nanti bakalan aku masukkan ke dalam polybag-polybag jadi nanti tinggal kalau ada bibitnya tinggal dipindahin aja gitu bun biar hitung-hitung bersentuhan dengan alam gitu ya bun udah lama nih aku nggak megang tanah gitu ya jadi rindu juga mau megang tanah jadi besok bakalan aku isiin ke polybag gitu ya bun aku kadang heran ya bun nyuci dua hari sekali kok cepet banget buat banyaknya gitu ya cucian ini heran sih kenapa sih kayak gitu apa perlu ya abis nyuci itu dibuang eh abis makai dibuang emang sultan apa buat makan aja wis mengge-mengge so gaya-gaya baju siap pakai dibuang ya bun bun emang-emang lah ya mending ya ditabung buat bangun rumah impian kita betul nggak ibu-ibu benda-bundaku sayang betul dong ya hehehe sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda ibu-ibu semuanya yang udah dukung channel aku yang udah support yang udah like comment dan subscribe yang udah ngeser video aku aku ucapi banyak terima kasih karena tanpa bantuan bunda-bunda semua aku nggak bisa sampai di titik saat ini semoga Allah membalas kebaikan bunda-bunda semua ya amin ya robbal alamin nah ini dia bun penampakan daun ubi aku banyak kan Masya Allah ini nanti bakalan dibagi dua sih bun masaknya nggak sekaligus semua karena nanti sayang ya mau bajar terbuang jadi nanti dibagi dua aja dan ini terongnya mau aku eksekusi ya bun aku goreng berhubung sambal aku tuh masih ada jadi aku mau goreng nih terongnya langsung seger banget pasti ya daun ubinya juga Masya Allah hijau banget nah ini dia bun terongnya udah aku eksekusi udah aku goreng siap aku santap bersama sambal baladu gitu bun seder sekali oke lah bun udah di akhir video aja aku pamit undur diri mohon maaf jika ada salah kata dalam video aku ataupun pengambilan video yang kurang menarik ataupun yang kurang enak mohon maaf ya Sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye